Mbunuh teman-temanku Mereka datel Balik lagi di Barsili's Channel Halo guys, balik lagi di Barsili's Zone Channel Bersama saya Dinsky dan saya Aldun Bukan Barsili's Zone namanya Kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy-creepy Yang horror-horror Yang tentunya membuat bulu kudu kita merinding Nah oke guys, kembali lagi dengan kita Di Anoda Sepuginite Di spesial zona horror kali ini Kita akan membahas sebuah creepypasta lagi Dari sebuah game yang cukup populer juga di Indonesia Yaitu Free Fire Nah kita tadi udah nemu salah satu creepypasta Atau cerita seram dari game Free Fire ini Yang cukup tragis Yang namanya juga creepypasta Pastinya nggak jauh-jauh dari yang kayak gini-kayak gini Tapi inget ini cuma creepypasta aja Cuma cerita-cerita fiksi Cerita seram yang ditujukan untuk menakuti Jadi kalian semua jangan menganggap Kalau cerita kali ini adalah sesuatu yang serius Sesuatu yang nyata Buat cil-cilan aja Ngomong sih bang Sekedar buat aku ingin yang greget-greget gitu Apalagi kalian yang pecinta creepypasta Pasti akan Nggak masak aja Nah mungkin langsung aja kita memasuki cerita creepypasta Free Fire kali ini Dan judulnya ini udah sangat umum sekali Banyak youtuber-youtuber yang memakai judul yang satu ini Terutama youtuber horror Judul creepypastanya adalah Jangan pernah main Free Fire jam 3 pagi Pasti kok jam 3 pagi nih Kenapa? Ada apa di jam 3 pagi? Padahal kita kemarin main omong as jam 3 pagi Nggak ada apa-apa Cuma aman-aman aja Malah seru banget Cuman hantu ya Kita tuh takutnya malah nggak Yang lainnya impostor datang Atau alien datang nggak Malah hantu-hantu penembus itu Atau gini Ini apa gini Eits Bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian Jangan dipaksakan untuk menontonnya Karena kalian bisa saja Ngumpul di celana Free Fire adalah salah satu judul esports Yang merupakan kombinasi dari genre battle royale Dengan TPS atau third person shooter Sekilas ini adalah sebuah game perang Yang mengumulkan 50 pemain di sebuah peta yang luas Dimana setiap pemain harus saling bunuh-bunuhan Dan menjadi satu-satunya yang bertahan Untuk menjadi seorang pemenang We are the champion My friend Nah itu sedikit tentang game Free Fire Maaf kalau ada yang kurang Ada yang salah Kalian bisa tambahkan atau benarkan aja di bawah Nah langsung aja kita lanjut ke creepypastanya Game Free Fire yang sangat-sangat creepy Apa dah judulnya? Jangan main Free Fire Jam 3 pagi Mending tidur jam 3 pagi Lepain Lepain gitu loh Nantuk ya Aku akan bercerita tentang suatu hal yang terjadi padaku Nah ketika itu aku bermain game Free Fire di jam 3 pagi Tapi disini aku gak akan menyebutkan siapa namaku Siapa penulis cerita ini Agar tetap aman Biar privasiku tetap terjaga Ketika itu aku sedang bersekolah Lalu teman-temanku menghampiriku Dan mereka ini kayak pamer gitu Sedang bermain sebuah game seluler Yang kayaknya kok asik banget Game-nya sangat keren Tapi sayangnya saat itu aku gak bawa ponsel Jadi ya aku kepoin aja game-nya pas aku pulang sekolah Nah ketika pulang sekolah Sampai di rumah nih Aku mengambil ponselku dan langsung membuka Play Store Disitu aku mencari game yang dimainkan oleh teman-temanku di sekolah tadi Namanya Free Fire Ternyata game-nya gratis Aku langsung mendownloadnya Menginstall dan memainkannya Game ini sangat-sangat keren Aku menghabiskan waktu berhari-hari Untuk memainkan game ini Wah Udah kecanduan ya Udah lupa waktu Saking asiknya Setiap jam sekolah Aku menghabiskan waktu sepanjang hari Untuk mabar online bareng teman-temanku Mereka teman-temanku gak main game di malam hari Karena mungkin belajar ya Teman-temanku bilang Kalau mereka ini gak mau menghabiskan waktu sepanjang malam Hanya untuk main game Free Fire Karena mereka sadar itu gak ada untungnya Ya bener ya Maksudnya kan waktu game kan ada sendiri Masa sehari-hari main game Kan harus belajar Harus membantu orang tua Harus ngapain Ngapain Gak cuma main game aja Balik lagi main game boleh Tapi harus tahu waktu dan tempat Karena kesal aku mengatakan mereka ayam Hah? Oh mungkin karena Kalau ayam kan malam hari tidur Bangunnya siang hari Gitu Kayak ayam loh Masa malam-malam Udah bobo Gak mau begadang main game Gitu mungkin ya pemikirannya Udah lah aku lanjut main gamenya semalam penuh Aku gabut Suatu hari Aku belain bolos sekolah Hanya untuk bermain game Free Fire Tapi sayangnya teman-temanku gak ada yang online Gak ada yang bisa diajak main Kemudian aku nanya ke mereka Ngechat mereka di Whatsapp Tapi ternyata mereka ini juga gak online di Whatsapp Jadi aku harus menelepon mereka Dan mencari tahu apa yang terjadi Kenapa sih pada gak online Orang jajak mabar Pada gak jawab Gitu katanya Mereka bilang kalau mereka ini sedang sekolah Ya jam sekolah lo ajak mabar Ya salah lo Iya Bolos ya bolos aja sendiri Gak ajak-ajak temannya Gitu Ya bagus ya temannya ini sekolah Kan biar nilainya itu bagus Nilainya meningkat Biar gak tinggal kelas Biar gak nunggak Mau bolos ya silahkan Jangan ajak-ajak kita Gitu kata mereka Karena kesal Lalu aku mengatai teman-temanku lagi Dan memutuskan untuk memainkan game Free Fire lagi Sepanjang sore Siang sampe sore main game Free Fire lagi Hari udah malam Dan aku belum berhenti memainkan game ini Ketika aku mau tidur Aku mengambil ponselku lagi Dan memainkannya lagi Ini bener-bener udah kecanduan ini Mau tidur aja udah Uuh main game Free Fire dulu Tadinya mau tidur di jam 11 Liat ponsel Ah Main game Ah sebentar 10 menit doang Eh Belantang sampe jam 3 pagi Ketika aku memainkan gamenya Ada salah satu pemain yang aneh Yang mengajakku bermain Dan orang itu mengirimiku pesan kayak gini Kalau kamu pro player Hayuk Kita mabar Wiss Ditantang nih Gimana kira-kira dia mau gak Menerima tantangannya Mau lah Orang dia maniak Aku gak takut sama sekali dengan tantangannya Jadi Aku menerima undangan itu Dan kami mulai bermain Tapi ada yang aneh Ada sesuatu yang janggal Arena di dalam gamenya Udah Berdarah Sepertinya udah ada penembakan disitu Tapi kok gak ada orang di peta Disitu hanya ada darah Dan itu banyak banget Karena aku tercengang dan melungu beberapa saat Karena darah-darah itu Musuh akhirnya menembakku Aku mulai menekan tombol yang ada di ponselku Seperti tombol analog untuk bergerak Tapi disini karakterku gak bergerak Dan aku sangat marah Emosi ya Kok ngelak gini sih Gak Gak Gerak sama sekali Cuma Kayak Kayak layar Ini Ini apaan Kayak layar HPnya itu Apa ya Rusak gitu Apa tuh namanya Kalau layar HP rusak itu Gak bisa disentuh-entuh gitu Ngefreeze Ya ngefreeze Ketika aku udah mulai bisa menggerakkan karakterku Lagi-lagi aku Tembak dan T Dan kemudian pria misteris itu ngirim pesan kayak gini Sepertinya kamu sangat baik Kamu harus membantuku Kalau kamu ingin keluargamu selamat Dia mengirim foto keluarga ku Aku takut Kemudian aku mengirim pesan kayak gini Kok kamu tau sih tentang hidupku Kok dia bisa tau ya Tapi sayangnya dia gak membalas pesanku Dia hanya ngomong kalau dia mau bantuanku Dia mau ditolong Jadi tanpa pikir panjang aku langsung menerimanya Karena itu untuk keselamatan keluarga ku Terpaksa Lalu dia ngasih tau ke aku Kalau tantangan pertamanya itu Aku disuruh menghapus game Free Fire dari ponselku Aku gak mau menghapus game itu Karena aku udah sampai level yang jauh Dia udah sampai level kesekian Yang gak mudah untuk mencapai level itu Pro ya Ya Kalau duk gak mungkin dia main berhari-hari Tapi Ya gimana Aku harus melakukannya Kemudian gak sampai disitu aja Si pria itu ngomong Kalau aku harus Mbunuh teman-temanku Yang gak mau main Denganku Wow disuruh Ngekok temannya yang gak mau diajak main Kok tau ya Manjarnya ya usually Manjarnya sih di sekelas Iya tau Iya bisa Jadi saat temannya satu kelas juga bisa Kan sama-sama gak tau Atau bahkan mungkin gurunya Tapi gak tau ya Ini sekolah itu maksudnya Masih SMP atau udah SMA Atau malah Bahkan Kalau kuliah mungkin gak ya Antara SMP sama SMA Aku mengambil keputusan dengan cepat Harus ini Kalau gak Iya bisa Berhabi Bisa gawat Karena orang itu Gila Aku gak tau Aku harus ngapain Seketika itu juga Aku langsung Mengambil Ayahku Terus ke rumah teman-temanku Lalu Ngek Ngek Mereka Deal Deal Wah ini free fire versi nyatanya Berarti Oh Iya kan Iya Bener Kok aku baru ngayak Si kepet sih Si kepet atau si kopet Tapi dia mau free fire itu yang nyata Itu Kebetulan targetnya si anak ini Si anak ini kan lagi kesel-keselnya sama temen-temennya Jadi ya Mungkin dimanfaatkan gitu situasinya Oh iya 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 Ini sih Creepy Gak sampe disitu aja ya Udah gini Disuruh lagi Tapi ini permintaan terakhir Si pria misterius itu ada permintaan terakhir lagi Dan permintaan terakhirnya adalah Dia meminta Kalau aku harus Menuh diri Karena itulah Aku langsung menghubungi polisi Dan menceritakan semua tentang pria misterius itu Karena lelaki misterius itu bisa aja datang ke rumah Terus Menuh keluarga aku Dia kayak antisipasi ya Menghubungi polisi Nanti takutnya malah si itu Datang ke rumahnya Terus Menuh Keluarganya Kemudian Aku menyerahkan diri ke polisi Sekarang aku di penjara Dan aku menulis cerita ini Karena aku akan Menuh diri di penjara ini Jangan pernah main game free fire Jam 3 pagi Dengan orang misterius Yang gila Nah ini Di bawahnya ada yang menarik ya Disini ada kutipan dari detektif Yang tulisannya kayak gini Tahanan itu ditemukan Ewas Di dalam selnya Dia Digantung diri Menggunakan spray Dan di atas kasurnya Ada sebuah surat Yang isinya itu adalah Cerita aneh Tentang apa yang terjadi Kepadanya Sebelum dia masuk penjara Oh kertas Yang isinya cerita Yang kita ceritakan tadi Sebelum dia Untung diri Dia nulis itu dulu Kan tadi juga sebelumnya Disebutin gitu Benar Bentar Kok yang pelakunya Malah gak ketangkep ya Maksudnya apa Jangan-jangan dia sendiri lagi Mengarang-ngarang gitu Kayak punya Apa ya Dua Iya Kepribadian ganda gitu Padahal dia udah lapar polisi Apa gini Dia lapar polisi Tapi kan dia udah Gini-gini tadi Disuruh Menuh teman-temannya Dan dia melakukannya Ya otomatis Kalau dia lapar ke polisi Ngelaparin belia itu Dia juga ikut di penjara dong Iya Ada banyak kemungkinan Iya Apa mungkin Habis itu Dia masih dicari-cari Si pria misterius Karena kan identitasnya Masih sangat-sangat rahasia Misterius Namanya juga misterius Tapi kok aku Mungkinnya malah gitu ya Kalau sih pelakunya sama Dia mengada-ngada Soalnya di awal tadi Diceritakan Dia itu Sangat-sangat kecanduan Sama game Free Fire Dan mungkin karena itu Dia terobsesi Terus terpicu Iya kan temannya gak mau Suruh Wainas malam-malam Biasa didendam Kesel Orang di sebelum-sebelumnya Tadi juga diceritain Udah rela boleh sekolah Terus ngajak temannya Mabar online Gak mau Dia kesel Dia ngatain teman-temannya Yang kedua juga gitu Yang malam tadi gak mau Yang itu tadi bangsan Yang malam-malam diajak gak mau Ya mungkin karena itu Bisa jadi Emang dia pelakunya gitu Kita buat detektif Conan ya Apakah bener ada pria misterius Yang lainnya Atau emang si penulis ini Yang lagi halu Mempunyai kepribadian ganda Share aja pendapat kalian Di bawah Nah oke guys Itu dia tadi Cerita creepypasta Tentang game Free Fire Menurutmu gimana tuh Creepypasta Free Fire Kali ini Dari 1 sampai 10 Kamu beri nilai berapa? 9 9? Parah sih Serem Aku 8,5 Dan gimana menurut kalian sendiri Dari 1 sampai 10 Kalian beri nilai berapa? Apakah creepy banget? Atau Nah biasa aja Tulis aja pendapat kalian Di bawah Nah mungkin gitu aja guys Perjumpaan kita pada Zone Horror kali ini Jika kalian suka video ini Please klik like Share Subscribe Klik icon loncengnya Biar kalau kita upload Video terbaru itu langsung masuk Ke notif kalian Follow juga Instagram kita At Barsilizon Kenal kita lebih dekat Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Perbuatan dan juga informasi Terima kasih Dan matur Sampai jumpa di video kita ya Selanjutnya Jangan lupa juga Tonton video kita ya Ada di samping Support Kita terus Agar kita semangat Untuk membuat video Lebih creepy lagi Untuk kalian semua Dan mungkin Jika kalian ada ide-ide Yang menarik lainnya Langsung aja Kalian kirimkan ke DM Instagram kita At Barsilizon Atau langsung di bawah Kalian sama Kalian enak Kalian Kalian itu agak belibat Kalian Kalian enak Kalian Kalian Mungkin tercetusnya Kata-kata Kalian karena itu Mudah di ucapkan Kalau ngomongnya cepat Kalian 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 uji Terima kasih Terima kasih udah menonton video ini Semoga kalian terhibur See you in the next video Dan Bye Terima kasih udah menonton video ini